ya di video kali ini kita akan coba membuat bentuk tiga dimensi dengan cara revolve dengan cara memanfaatkan revolve revolve itu biasanya sering digunakan untuk benda-benda yang berbentuk melingkar silinder ya melingkar atau silinder Nah misalkan kita mau menggambar bentuk seperti ini ya seperti ini ini ada ukurannya nanti ini kita revolve ini kalau dipotong yang misalkan biasanya revolve itu gambar khusus untuk gambar potong-potongan nanti saya coba ya dengan cara revolve yang pertama kita lihat dulu ukurannya kita lihat dulu ukurannya kemudian kita pastikan semua bisa terbaca ukurannya kita buka inventor nya kemudian masuk ke mode sketch seperti biasa kita bikin dulu ya bikin dulu sumbu putarnya nanti bikin dulu sumbu putarnya dikasih ukuran sesuai juga dengan gambar ukurannya 50-50 kita kasih kalau ada tanda lab itu seperti lab dim itu ditempatnya ditekan ya klik dia harusnya aplikasi 50 ini bisa kita jadikan centerline ya kita bisa jadikan centerline dengan cara klik kemudian klik centerline ya ini kalau mau jadi centerline kalau mau jadi centerline ya kalau tidak usah ya bisa tapi tergantung kita mau ngerjakannya bagaimana ini misalkan kita tidak menggunakan menggunakan centerline dulu kita coba bagaimana apakah bisa kalau menggunakan dimensi jadi seperti itu kita coba kita bikin lain dulu dan dihubungkan untuk persegi lalu kita berikan dimensi nah ternyata yang keluar adalah ukuran diameter nah ini kenapa kok tidak sama dengan ukuran itu kenapa karena kita menggunakan mode centerline secara otomatis ukuran yang ada akan menyesuaikan jadi ukuran diameter nah ini sangat bermanfaat ketika kita menggunakan ukuran diameter tapi kalau petunjuk sketsanya menggunakan ukuran tidak diameter ya kita jadikan garis biasa bukan centerline sehingga dimensinya bisa dimasukkan dimensi liniernya sekarang dimasukkan dimensi linier nah berapa 18 kemudian buat garis buat garis yang 11 miliar caranya garis sembarang dulu yang penting lurus dengan atasnya atau sejajar kita buat nah kemudian kita kasih ukuran 11 karena disitu sudah ada ukuran 11 hanya kita bikin sketch selanjutnya ingat yang benda padat adalah yang diarsir ya diarsir adalah benda padat yang terpotong jadi jangan kita jadikan bendanya buat rectangle sembarang aja beri ukuran 45 sesuai dengan gambar jadi beri ukuran beri ukuran kemudian ini over constraint nggak apa-apa kita ini kita mau luruskan nah kita luruskan nah kita trim dulu ini belum lurus ya belum lurus tengah-tengahnya belum lurus kita nanti luruskan ya ini belum lurus karena tengah-tengahnya harus lurus itu satu satu garis yang kita luruskan nanti yang mana yang belum lurus nanti di gambar yang ini yang ini nanti belum lurus nanti ini kita luruskan nih lurus tengah-tengah ya lah ini kita luruskan nanti kita bikin garis bantu sketch abandu dulu bikin sembarang saja nanti kita bisa luruskan dengan cara constraint ya nah ini keliru nanti pakai yang satunya nah kita unduh dan kita luruskan gitu nah ini sudah lurus tengah-tengah nah dicari hijau dengan hijau lah lurusin nanti sudah segaris tumbuh tengah-tengahnya berikan ukuran 50 kita lihat ya bener 50 kita lihat untuk memastikan saja ketik oh 38 ya yang ini 38 38 50 yang diluar ya 50 yang diluar kemudian kita bikin untuk ukuran selanjutnya kita nah ini tingginya 50 kita bikin yang mirip ya yang agak miring itu ya agak miring itu dengan jarak 47 ya miring buat aja sembarang sembarang yang penting miring nanti kita kasih dimensi ya kita kasih dimensi nih oh miring oh ini keliru dimensinya keliru ya 47 dari sumbu putarnya yang paling bawah nih sumbu putarnya sumbu putarnya kita unduh saja nanti kita unduh tak buat lagi dimension titiknya itu klik kemudian itunya diklik nah dikasih ukuran 47 kita buat garis bantu ya kita akan gunakan menu mirror ya kita gunakan menu mirror untuk umbu-umbu mencerminkan garis itu garis itu biar kita tidak usah membuat nah apply nah kalau sudah garis bantunya bisa kita hapus klik kemudian delete ya di keyboard ya delete nya ada di keyboard Nah kita buat sekarang kita trim yang tidak dipakai trim 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 kita pastikan dulu Oh iya bener Pak disitu ada garis kok disitu tidak ada akan nanti ini bukan benda padat ini kita butuhkan benda padat lainnya bisa kita hapus manual aja kita hapus manual kita hapus manual yang digambar adalah benda padat saja ingat yang direvolve itu harus benda padat yang lubang itu dibiarkan kenapa nanti ketika diputar dia tetap menjadi lubang jadi revolve itu pada dasarnya memutar sketsa menjadi sebuah benda padat jadi membuat benda padat dengan cara memutar sketsa yang ada nah kita finish jadi kita finish nah ini nanti itu yang akan menjadi dasar sketsa kita nah yang separuh itu untuk lubang itu yang garis arsir dia itu adalah benda padat revolve kita tunjuk nah itu nanti yang akan diputar menjadi eh eksisnya kita pilih yaitu sumber putarnya nah full eksternya full kita oke nah sudah jadi ini ini adalah gambar pulih standar ya biasanya digunakan untuk di selep selepan itu sekaretnya yang pakai karet yang bukan sabuk V tapi karet yang biasa yang lebar biasa seperti itu oke itu adalah cara menggambar ketiga dimensi menggunakan revolve memanfaatkan revolve ini khusus digunakan bentuk-bentuk silinder biasanya dulu sudah extrude sekarang revolve Oke terima kasih selamat belajar